Wow, ini acara gede men, ini acara besar Dan, serius, langsung daktik-daktik-daktik Belum tau acaranya apa, tapi bagian iya gitu Ya jelas shock banget ketika itu saya ditelepon temen saya, namanya Adam Dia telepon, ya saya ingat bener, Haminas 2 Malam-malam dia telepon, ya nanya, Alvian, kamu bisa nggak nge-MC di acara di kantor bupati? Nggak di info nih, belum di info Kantor bupati jam pagi-pagi gitu, sekitar jam 7 sampai siang Aduh, makanya ya oke, iya-iya, bisa-bisa-bisa, saya juga lagi off Nah, namanya juga, ya kan, nge-MC, dapet job, ya iyalah bisa Oke, kebetulan saya masih cuti, oke nggak apa-apa, ambil Terus saya nanya, awalnya pikiran saya itu, ya paling acara-acara biasa, seremonial biasa gitu kan Kecil-kecilan, apa ya, kayak skalanya kecil gitu, skalanya timika Terus saya tanya, Dem, itu acaranya apa ya? Oh, acaranya launching maskotpon 2020 Waduh, denger itu langsung, wow Ini acara besar Dan, serius, langsung dak-dik-dik-dik-dik Belum tau acaranya apa, tapi iya gitu Dan bener saja teman-teman Sebelum acara dimulai Saya lihat satu persatu media nasional berkumpul di titik media Untuk meliput kegiatan dari launching maskotpon ke-20 tahun 2020, Oktober nanti Nah, itu keren banget Itu momentum yang sangat keren bagi saya Karena bagaimanapun saya merasa seperti, eh, saya menjadi bagian gitu loh Walaupun hanya di bagian launching pon, maskotpon Tapi saya menjadi bagian dari kegiatan pon ke-20 tahun 2020 di Papua Ini keren banget Jadi, bagi Adam, terima kasih Sudah memberikan saya job untuk nge-MC di acara launching maskotpon ke-20 tahun 2020 Pada 13 Desember lalu Nah, saya sempat ngerekam Saya sempat nge-vlog sebelum acara dimulai Nggak mungkin kan saya nge-vlog sementara saya nge-MC gitu Nggak profesional banget Jadi, saya nge-vlog sebelum acara dimulai Dan, seperti apa? Ini dia Ya, sekarang saya berada di kantor Bupati Kabupaten Mimika Dimana pada hari ini, 13 Desember 2019 Akan diperkenalkan kepada publik Dua maskot dari pelaksanaan pekan olahraga nasional ke-20 tahun 2020 di Papua Dan, ya, seperti kita ketahui bahwa Tim Mika merupakan salah satu daerah pelaksanaan pekan olahraga nasional ke-20 Ya, salah satunya di Sentani, Jayapura Dan, di tempat ini Ya, di belakang saya adalah photo booth Dan juga ini adalah lokasi panggung Para pejabat nantinya akan duduk di sini Dan, saya cukup berbangga Cukup berbahagia Bukan hanya cukup, sangat bangga dan sangat berbahagia Karena saya dipercayakan untuk membawakan acara dari launching dua maskot pon ke-20 di Papua Ini sungguh luar biasa bagi saya Dan, ya, karena apa? Karena saya menjadi salah satu bagian dari sejarah di tanah Papua Karena ini merupakan event akbar nasional Di mana semua mata akan tertuju ke tempat ini Dan, ya, ini masih pagi sih Masih jam 6 lebih 50 menit Waktu Indonesia Timur, waktu Tim Mika Dan, ini masih, Panitia masih melakukan persiapan Ada beberapa tenda yang dipersiapkan untuk acara nanti Dan, ingin tahu seperti apa acaranya? Ikuti perjalanan saya Ya, kalau teman-teman melihat rentetan pegunungan yang ada di sana Ya, bisa dilihat ya Di situ merupakan lokasi dari puncak tertinggi di Indonesia Yaitu Kartens Ya, sekarang sudah jam 7 lebih 10 menit Matahari sudah mulai tinggi Sudah mulai kerasa hangat badannya Dan, saya masih menunggu satu partner MC saya Namanya Diana Tapi, saya lebih akrab panggil Bu Diana Karena, beliau lebih senior umurnya Dan, ya, masih menunggu Karena, saya masih harus berbincang dengan petugas atau protokoler dari Bupati ke Bupaten Mika Untuk bahas taminya siapa Kemudian, melakukan finalisasi rundown untuk acara hari ini Silauh Silauh Jeng, 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 jeng Ini dia Bu Diana Yang merupakan partner MC saya Pagi ini Silahkan duduk dulu, Bu Mumpung penjabat-penjabatnya belum datang Kita ngobrol-ngobrol dulu Ini Bu Diana Sekali kita berbincang di acara-acara publik seperti ini Yang besar ini sih pengalaman pertama kali ya Pak Pengalaman pertama, Pak sih Dimana-mana pengalaman pertama itu sangat menggoda Menggoda dari sisi adrenalinnya Menggoda dari sisi bayarannya Dan menggoda dari sisi gugupnya Gugupnya, ya gugup, gugup itu wajar Saya juga gugup Kita meeting dengan sekretaris PB PON Dari acara ini Dan ya Jujur Bu, saya selalu tidur Saya tidak tidur ya Saya tidak tidur Pak Dekorasi dulu sih Kita akan cek mic dulu Lokasinya dimana? Bapak Adam MC-nya dari sini? Oke Kita MC-nya dari Dari Apa ya? Ini fotobood sebenarnya Iya Gak apa-apa Cek mic Yo A-P-C-D Berarti kan harusnya loat topi, Pak Hah? Pakai topi? Aduh, itu juga Mata saya udah cipit, makin cipit nanti Jadi dua maskot yang akan kita perkenalkan Yang akan diperkenalkan, bukan kita ya Yang akan diperkenalkan hari ini adalah Drawa dan Kangpo Drawa ini merupakan Burung cendrawasi Yang merupakan khas dari Papua Ini ciri khas Papua banget gitu Burung, kalau orang pikirnya kasuari Enggak Cendrawasi Kenapa? Karena cendrawasi ini Burung yang sudah hampir guna Jadi sangat-sangat dilindungi oleh negara Dan Kangpo Ini saya baru tahu juga Karena selama ini kita mengenal Kangguru itu ada di Australia Ternyata Papua juga memiliki kangguru Yaitu Kangguru Pohon Nah, Kangpo merupakan singkatan dari Kangguru Pohon Jadi, ya teman-teman bisa browsing Kangguru Pohon khas Papua itu seperti apa Kak Gira Kita cek naik dulu Maiknya baru satu ya Kalau di belakang panggung Saya harus panggil Bu Giana Kalau di atas panggung Ya, teman-teman Ternyata di sini juga ada Penjualan Merchandise Dari PON ke-20 tahun 2020 di Papua Merchandisenya berupa Noken Noken adalah Tas khas orang patua Seperti yang saya pakai ini Jadi, noken itu biasanya Yang asli itu dari Angkar pohon anggrek Atau kulit kayu Jadi, benar-benar kuat Harganya berapa? Harganya Rp350 Rp350 Untuk Kimika menggunakan Dengan kualitas Dan ukuran begini Ini dari kulit kayu Oke Rumput Oke, ini Kamuro Yang ini dari pegunungan Dan terbuat dari kulit kayu Keren Terima kasih Terima kasih Ini masih sesi foto bersama Dengan mengurus PB PON Dan Dua maskolnya Serius panas banget Salam Baraka Jaya Papua Gua Amerika Barang Bisa Torang Bisa itulah slogan untuk pon ke-20 di Kabupaten Mimika keren Torang Bisa Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak mungkin selama acara saya akan ngerekam, akan ngevlog tapi untungnya PB PON sudah menyiapkan cuplikan dari rangkuman kegiatan launching dua wascode pon Drawa dan Kampo tahu seperti apa kegiatannya? ini dia cuplikan videonya terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.